Al-Fatihah Orang yang sedang sakit Garing Membaca 40 kali La ilaha illa anta subhanak Inni kuntu minal zalimin Ya sungguhnya ambai ya Allah Orang yang zalim 40 kali Jikalau dia mati Dia mati sahib Jikalau sembuh Sembuh dibersihkan dari dosa-dosanya Nah Itu semata-mata karena Allah Cinta Kita mengakui Sebagai orang yang zalim Pengakuan orang yang zalim Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai ada istilah Hikmah Bahwa Orang yang berbuat dosa Orang berbuat dosa Lalu timbul Dalam dirinya Hinanya aku di mata Allah Jahatnya aku Di mata Allah Itu lebih disukai Allah Daripada orang yang berbuat ta'at Tapi merasa dirinya takwa Kepada Allah Kita ini sembahyang Baca Quran Misadaqah Bzikir Ribuan sehari Tapi merasa bahwa kita orang yang takwa Kepada Allah Allah benci Allah lebih suka orang maksiat Tapi merasa dirinya hina Merasa dirinya Rendah Nah Itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi artinya bahwa Sifat tawadu Sifat dimana kita kembali kepada Asal diri kita memang rendah Nah sifat tawadu itu adalah Membuahkan perkara-perkara yang tersebut di atas tadi Ada marah bila disinggung orang Ada marah bila dicaci orang Ada sakit hati Bila padahal orang jahat Ada sakit hati Karena Ini kembali kepada Asal muassa dirinya yang hina itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makhluk manusia Yang paling mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau ini dipanggil oleh orang-orang Di zaman sahabat itu Dulunya dipanggil Ya Muhammad Besisi Besisi Ya Muhammad Nabi kada marah Dan kada tersinggung Padahal ini Ini manusia paling Yang paling tinggi kedudukan Di sisi Allah Dipanggil oleh para sahabat Sebagian sahabat Ya Muhammad Wahai Muhammad Akhirnya Allah yang menurunkan ayat Ya ayuhal ladzina amanu Sahabat Allah yang memberi pendidikan Adab kepada sahabat Agar Lawan nabi Jangan besisi Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Nabi Allah Kalau nabinya Kada ada masalah Dipanggil orang Ya Muhammad Beliau kada jadi masalah Kalaupun sakit hati Sahabat besisi Lawan aku Kada jadi soal Nah ini menunjukkan Bahwa beliau ini Berhak digelar Sayyidul Mutawadi'in Penghuluh orang-orang Yang tawadu Siapa jiwapun Dari manusia Yang tawadu Lebih tawadu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena orang yang setinggi Itu martabatnya Di sisi Allah Bisa bersifat tawadu Nah jadi kita Suatu hal yang wajib Kita lakukan Dalam setiap hari Itu antara lain Adalah Kita tawad Kepada Allah Daripada takabur Karena kita Mau kada mau Mesti ma'akui Bahwa kita ini Ada sumbuk Dan itu Kalau kita kada Minta ampun Kada diampuni Allah Karena dosa besar Nah jadi Hari-hari Kita ada takabur Kadang-kadang Lawan anak takabur Kadang-kadang Lawan bini Ada takabur Lawan orang lain Ada takabur Kada terasa Karena terasa Nah itu yang Mesti kita tobat Kepada Allah Setiap hari Itu mesti kita Minta ampun Kepada Allah Karena kita Mengambil sifatnya Mengambil sifat Allah Minta ampun Kepada Allah Daripada sifat Takabur Yang ada pada hari ini Yang ada pada malam ini Esok Itu pulang Minta ampun Kepada Allah Daripada takabur Supaya kita mati Jangan ada Membawa sedikit pun Takabur Di dalam hati kita Nah tujuannya itu Kenapa kita Mesti tobat Setiap hari Kepada Allah Dari takabur ini Supaya mati Jangan membawa Takabur Karena pasti Kalau kita takabur Kita akan Dimasukkan Allah Ke dalam neraka Naudzubillah Min zalik